jenis-jenis tanaman sekitaran rumah nini nah di video kali ini aku bakalan ngajakin nih teman-teman buat lihat tanaman-tanaman apa aja sih yang ada di sekitaran rumah nenek aku yang pasti banyak banget Oke kita mulai dari yang pertama yaitu ada buah keresen atau keresem ya barangkali di tempat kalian beda nama jenisnya itu yang seperti ini bentuknya seperti ini di tempat aku disebutnya keresen ya ini yang mentahnya ada juga yang udah masaknya nanti merah kayak gitu guys Nah kalau ini pohon pisang udah nggak asing lagi di sini banyak banget pohon pisang ya Nah kalau ini pohon pisitan atau juga bisa disebut pohon duku ya kalau duku manis kalau pisitan itu agak asem belum sih kalau menurut aku nah terus di sini juga ya pisitan itu masih kecil-kecil guys jadi belum besar-besar kayak gitu nah ini pohon kelapa ya apalagi pohon kelapa sama pohon pisang udah banyak banget di sini mah jadi gak bakal kekurangan gitu Nah di sini kita lanjut ada pohon jeruk Bali ya ini masih kecil-kecil sih belum pada gede-gede nah ini penampakannya jadi banyak banget jenis-jenis aneka buah kayak gitulah di sini nah terus kita lanjut lagi ke pohon jambu bol ya guys ini penampakannya hmm jambu bol atau disebut juga dengan jambu jamaika ya ini nanti matangnya itu merah-merah guys udah nggak asing lagi lah kayak nyama kalau lihat bentukannya mah tapi ini kan belum berbuah ya jadi kayak bisa dilihatin ini ada pohon asem siapa di sini yang belum tahu pohon asem nah ini bentuknya kayak gini ya pohon asem itu kayak gini guys terus ini ada lidah buaya bukan buaya buntung bukan buaya darat ya ini lidah buaya yang sangat bermanfaat ini ada cabai-cabai putih kayak gitu kalian juga pasti udah tahu lah ya cuman ini aku ngeliatin aja yang ada di sekitaran rumah nenek aku banyak banget tuh ada pohon pacar janda ada bolong terus ada singkong terus ada tanaman cabai-cabai yang lain terus ini ada seledri guys seledrinya itu montok-montok banget gitu yang tanamnya uak aku nah ini di tanamnya juga di bekas cat ya ember cat nah di sini juga ada pohon jambu jambu biasa ya jambu batu nah ini juga ada pohon pesitan lagi guys ini udah ya enggak sama sih berbuahnya sama segitu soalnya ya satu jenis lah ya nah ini ada pohon salam jadi buat yang mau masak-masak mengharumkan masakan ada pohon salam di sini guys tadinya ini pohon salamnya tinggi banget tapi di apa di tebang kayak gitu nah ini ada juga anak ayam juga ada guys di sini tadi itu mau manjat tapi nggak bisa tapi mencoba lagi terus bisa guys nah disini aku turun ke bawah dan cilup bahwa di sini ada kambingnya udah enggak aneh lagi sama perkandangan kayak gini di sini ada kambing terus kambingnya kayak takut sama aku guys nah di sini ada kambing yang ngeliatin terus takut meren takut diculik kayak gitu tapi tidak aku tuh mau video doang ya guys sebenarnya mah cuma mau liatin aja gitu tapi kambingnya pada sewak nah di sini juga aku lihat pemandangan-pemandangan ada pohon jati pohon apalah itu banyak banget pokoknya mah ini mah udah kayak bukan perkebunan lagi ini mah kebun guys ini mah udah leweng gitu terus itu juga ada apa pohon cengkih tapi ini pemandangannya bagus banget cendol bolong lagi cendol bolong lagi tuh kan kata aku juga apa pohon pisang itu di sini banyak banget jadi gebatan kekurangan jadi yang mau beli pisang bolehlah tanya-tanya dulu ga sih nah ini kandang ayam yang tadi ayamnya berhamburan dimana-mana ya tapi ini sumpah pemandangannya bakal ngingetin banget masa kecil karena masa kecil aku di sini dan so buat kalian teman-teman yang udah nonton video aku, terima kasih banyak see you the next video, bye bye